Intro Sejauh ini belum ada kesepakatan yang dicapai antara Ukraina dan Rusia untuk mengevakuasi orang-orang dari kota Mariupol yang terkepung. Pernyataan tersebut disampaikan penasehat Kepala Kantor Presiden Ukraina, Mikhailo Podoliak, selama telethon. Dikutip dari laman Ukraine Form, Kamis 28 April 2022, menurut Podoliak, konflik yang terjadi di Mariupol dan pernyataan Rusia tentang perubutan kota oleh pasukan Rusia adalah hal yang tidak benar. Ia pun menegaskan bahwa Rusia saat ini masih terus berupaya melancarkan serangan artileri udara dan roket ke pabrik Azovstal. Sayangnya, sampai hari ini kami tidak dapat melakukan pembicaraan dengan delegasi Rusia di Mariupol atau membuka koridor kemanusiaan menuju Zaporizhia untuk mengevakuasi warga kami. Upaya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk mengatur koridor kemanusiaan dan mengevakuasi orang melalui laut, Azov juga tidak berhasil, kata Podolia. Podolia kemudian menekankan penghancuran total kota Mariupol pabrik Azovstal dan mereka yang tinggal di sana tampaknya merupakan hal yang ingin dicapai Rusia. Perlu diketahui, lebih dari seribu warga sipil dan prajurit Ukraina, termasuk sekitar 500 yang terluka, masih berada di dalam pabrik Azovstal yang berbasis di Mariupol. Pihak Ukraina pun menuntut agar Rusia segera memastikan koridor kemanusiaan sehingga evakuasi bisa dilakukan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!